Oh depan, oh Sini aja Bisa ambil dia Ya, ini artonis Oh, ada apa? Ya, ini bukan Ya, ini kan ini apa ya, Ling? Ya, ini Aku pengen masak ayam rebus itu loh Kayak mana caranya? Ayam rebus apa? Ayam rebus yang kemarin ini masak, Pak Sinci ya Oh, yang kukus Ayam kukus apa namanya? Ayam apa sih namanya? Pak camke Iya, aku pengen nyoba Lagi ada ayam kampung Kayak mana masaknya? Nah, lu taruh air mendidih kan? Udah mendidih, lu cemplungin Udah cemplung, kan lu tak garam Nanti garam? Supaya dia masuk itu Bang Putih, jangan jahe dikit aja Jahe dikit? Nah, terus? Udah tuh lu, kan mendidih lu taruh Dia mendidih, lu kecilin api Oh, berapa jam? Kalau udah lembut, saya gak jam-jam-jam saya lembut Angkat Oke, terus? Itunya, taruhnya? Nanti itu lu angkat Udah dingin lu bacok Oh ya Udah bacok lu beberin kan di piring ya Lu masa itu apa? Jahe diirising kecil-kecil sama bawang putih Iya Lu tumis itu minyak wijen sama minyak sayur Pakai minyak wijen ya? Mijen sama minyak sayur, campur Lu udah tumis, lu taruh mangkuk satu untuk air sama garam Air sama garam Air sama garam Kira-kira ya, jangan asinan Lu tak Lu sih, kalau udah kuning Lu sirem ke kuali itu Kan ada air Air yang tadi itu usah Ada minyak, ada air Nah, lu sirem di ayam itu Iya, terus? Yaudah, kalau lu mau tak hauyuk-hawuyuk dikit Boleh di kuali itu Apa hayu itu? Hayu Apa ya? Saus sirem Badi saus sirem Dikit aja Gak usah banyak Lagi kuningan kan Oh iya Gak usah taruh juga boleh Saya gak taruh gitu Lu kan tak airnya Ada air sama minyak Sama minyak wijen kan Banyak kan Nah, lu sirem Ke ayamnya itu ya? Yang udah dipotong tadi ya? Iya, lu potongnya bagus gitu Terus kasih taburan Bawang putih ya? Bawang putih sama jahe kan lu tumis Iya Tumin alus-alus itu Itu irisnya panjang alus-alus gitu Oke, oke, oke Ya, lu tumis Minyak sama minyak wijen lu Iya, campur ya Iya, oke Oke gitu aja ya? Iya Oke, lu coba dulu Iya, udah coba lu kirim ya Iya, kasih ya Yuk Yuk Selamat datang di Artonis Channel Oke Hari ini kita akan masak Ayam pecamke Atau ayam hainan ya Kalau gak salah katanya ya Jadi saya udah ada ayam Biasanya untuk ayam pecamke itu Mereka pake satu ekor ya Tapi karena ayam saya itu besar Saya pakenya setengah ekor aja nih Nah, jadi bahan utamanya adalah ayam kampung Nah, ini kita bersuci bersih Ini saya itu bubutin sendiri ya Jadi masih ada hitam-hitamnya Tetapi biasanya ayam pecamke itu kan dia glowing dia Nah, cara membersihkan ini biar bersih dia licin gitu Caranya itu kita kasih garam gitu ya Terus kita gosok-gosok kayak gitu nih ya Terus nanti kita cuci bersih Nah, gitu kira-kira ya Jadi kita gosok-gosok Jadi bulu-bulu halusnya itu Dia bisa hilang Jadi dia bisa glowing Jadi gak cuma orang aja Jadi kalau kita mau masak juga Perlu ayamnya itu jadi glowing Ini kan udah bersih Ini juga masih kurang glowing juga sih Misalnya ada hitam-hitamnya itu bisa susah Ya, gitu lah kira-kira ya Nanti dicoba cara membersihkan ayamnya itu Masih garam halus di gosok-gosok Sampai bulu-bulu halusnya itu hilang Nah, oke Langsung aja ke cara pembuatannya Jadi ayam pecamke itu tuh Bisa direbus atau bisa dikukus Nah, kali ini saya akan rebus Jadi ayam ini akan kita rebus Dengan air mendidih Dengan kita kasih bumbunya ini aja Bawang putih sama jahe ya Jadi ayamnya kita rebus pakai ini bumbunya ya Setelah kita rebus Nanti kita bikin ada taburannya di atasnya Jadi ayamnya udah direbus Nanti ada taburannya Taburannya itu adalah ini Apa namanya Bawang putih sama jahe Nanti kita potong-potong Terus kita tumis Itu taburannya Nah, dia pakai saus juga ternyata ya Jadi sausnya itu Ini dia campurannya ya Ada minyak wijen Ada kecap manis ya Terus dia ada kecap asin Dia pakai saus tiram Nanti dikit Terus kita pakai kaldu juga Kaldu campur ya Jadi dia ada 3 bumbu ya Ingat ya Ini untuk ngerebus ayamnya Ini untuk taburannya Selama dia ada saus Oke, langsung kita ke proses selanjutnya ya Ayamnya kita rebus dulu Oke Jadi kita siapkan air yang sudah mendidih Jadi dia harus mendidih ya Nah, terus kita rebus ayamnya Nah Nah, ini harusnya harus menutupi Sebenarnya Menutupi ayam Kita tambahin lagi Dikit airnya Nah, ini saya tadi sudah tambahin airnya ya Kalau bisa sih dia menutupi permukaan ayamnya ya Tapi karena mungkin ini ayam kebesaran Saya kurang air jadinya Setelah itu Aduh, kan? Sudah kecilin dulu airnya Nah, setelah itu kita masukkan bumbu ini yang tadi Bawang putih ya Bawang putih sama jahe yang kita sudah keprek ya Nah, terus Kita tambahin garam sedikit Biar dia ada rasa nanti ya Biar bumbunya ngeresep Sedikit aja sih jemput kira-kira Mungkin ini seberapa sendok makan ya Terus ini kita rebus sampai matang Setengah jam sampai satu jam ya Kita tutup Ini nanti kita balik karena ini tidak menutupi ya Kita tutup Kita masak dengan api sedang aja Jangan terlalu besar ya Ini kita rebus ayamnya Kenapa kita rebus? Nanti kita mau pakai kuah kaldu Itu juga untuk kuah bakal ya Oke Selagi kita merebus ayamnya Kita siapkan bumbu taburnya itu ya Yaitu jahe sama bawang putihnya Ini kita potong kecil-kecil kayak pentol korek gitu ya Kecil aja Ini nanti kita akan goreng ya Kita potong kecil-kecil Kemudian bawang putihnya kita keprek juga ya Kita keprek kita potong kecil-kecil halus gitu Ups Lekan nih Boyang deh meja nya Ini kita potong halus halus ya Jangan sabar Oke inilah dia hasilnya Ini jadi nanti kita goreng terus aja buat taburannya ya Setelah udah dihidangkan Selanjutnya kita akan goreng ini ya Bawang putih sama jahe Kita panaskan dulu aja sama jahe Biasa kita temis ya Tunggu panas Terlaki Belum panas Pertama kita masukkan bawang putih ya Ini dengan api kecil aja Jangan sampai mutung ya Separi yang jahe nya ya Ini kita tumis sampai dia berubah warna emas Kalo ke kuning-kuningan Kalo ke kuning-kuningan Warnak kuning lah pokoknya ya Kita adur Jangan sampai mutung Apinya jangan terlalu besar Oke Ini udah mulai ke kuning-kuningan dia ya Jangan sampai mutung Cutup dia kuning aja Aduh Bayang Kita matikan apinya Udah oke Udah ini Kita angkat ya Sekarang kita angkat Memangnya bagus kan Jadi pas lagi Sos penggorengan ini Hati-hati Jangan sampai Ketung Tinggal cantik Masakan kita ya Ini sih cuma kurang halus Kayaknya kalau Selanjutnya kita akan menyiapkan Saosnya ya Pertama Kita pakai wajan yang tadi Kita masukkan ini Satu sendok makan Minyak wijen tadi ya Minyak wijen satu sendok makan Kemudian Kecap asin Satu sendok makan mungkin ya Kita bikin sausnya satu sendok makan Kemudian Kecap manis Kecap manisnya setengah sendok makan aja Kemudian Kemudian Kaldu jamur Segini ya kira-kira ya Selera aja sih Terus kita tambahkan air kaldu ya Dari ini masih direbus tadi ya Pira-kira aja Pira-kira aja Biar sembok aja lah Nah ini dia kaldu nya Nanti ini kaldu nya buat kita siram nanti ya Tidak datang nggak sih Nah Aduh nggak ada tepang syutingnya Nah Ya ini dia air kaldu nya tadi ya jadi campuran dari kecap manis kecap asin sama kaldu jamur sama saus tiram ya kalau mendidih matikan aja kita boleh cicip kurang apa gitu ya enak mungkin kurang ada asing kurang asing dikit ya kurang asing dikit saya tambahin dikit lagi aja oke kemudian kita tuang ke mangkok ya ini sausnya oke selesai kemudian sausnya ini kita tambahin minyak wicennya biar tambah cetar rasanya kira-kira aja ya mungkin dua sendok makan lainnya ini sausnya nanti kita akan tabur ke ayamnya di minyak-minyak titip ya saus dari ayam pecamke itu ayamnya sudah rebus sudah hampir 40 menit karena ayamnya ayam tua yang besar ya jadi saya agak lama ngerusnya ya sudah siap sausnya tinggal nunggu ayamnya oke mari kita lihat ayamnya ya ini udah 45 menit hampir 50 menit nah dia ini dia sebaiknya kita angkat aja deh tinggal kelar-kelar kita masaknya lama juga ya ya kita ini dinginkan dulu kita dinginkan baru nanti kita potong-potongnya ayamnya ya oke bunda-bunda sekali ya setelah ayamnya sudah dingin saatnya kita potong-potong ya nah ini bagaimana kamu potong ya pertama kali ini kita coba potong sayapnya dulu deh gampang kenapa ya 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 selamat menikmati ini berhasil ini pengalaman pertama saya ya jadi ini arah maklum ya jadi ini ceritanya kenapa saya masak beginian karena setelah perjuangan yang panjang pemirsa memotong-motong tadi maklum lah ya baru pertama kali nyoba tapi saya penasaran banget kita akan tabur ini dengan minyak-minyaknya ini ya tadi ini rasanya gurih asin, manis gitu nah ini kita taburin sampai rata waduh menarik banget ya waduh nah sabar ini mau menyantap ayam pe, cam, ke atau nasi hayam hainang kalau gak salah ya ini menu kesukaan saya kalau lagi makan malam menyambut melek sincha gitu ini kita tuang dengan rata dia agak merah kalau biasa disana itu gak terlalu merah gitu dia oke terus kita taburkan bawang tadi itu ya kita taburkan bawang putih yang kita udah tumis sama nanti cahe ya oke ini kita taburkan sini yang banyak habisin sekalian ya plus ni ini juga sedang hadi sini sini Lori lima 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 iya bunda-bunda sekalian inilah hasil masakan kita hari ini yaitu ayam pe cam ke atau ayam mainan jadi ini adalah menu favorit warga-kewarga Chinese gitu atau yang hoa yang biasanya mereka merayakan kalau imlek bisa menurut ini ada atau mungkin kalau ada biasanya menu-menu di restoran restoran Chinese food ya pasti ada dan ini mahal ya karena dia pakai ayam kampung Oke selamat mencoba ya tapi sekali masak ini ya karena ini saya rebus plus dia dapat bonus ah bakso jadi dari kalunya kita bikin langsung nah ini dia inilah resep kita dari hartoni kitchen semoga video-video kita bermanfaat ya menjadi ide bagi bunda-bunda sekalian untuk masa jadi nggak bingung lagi sekali masak dapat dua resep ayam pe cam ke sama bakso Oke selamat mencoba wah ini masih banget enak banget kayaknya terima kasih yang sudah menonton ya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan loncengnya sehingga nanti ada pemberitahuan dari kami kalau ada kami upload video-video terbaru ya terima kasih selamat Selamat datang di hartoni channel channel ini menyediakan video-video tutorial masak dan dunia kuliner bagi yang baru pertama kali melihat video ini sobat sangat beruntung dan resep resep yang kami sediakan sangat bermanfaat dan mudah dipahami bagi sobat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya agar kami menyediakan menu-menu terbaru dan semangat jangan lupa nyalakan loncengnya agar video terbaru dari kami langsung ada notifikasi handphone sobat kalian Oke kita langsung aja tutorial masaknya selamat menonton